Salah satu hal yang bikin sulit menjadi affiliate di tiktok yaitu bingung untuk mempromosikan produk apa Atau kalian pernah menjadi affiliate di tiktok, tapi hasil dari produk yang sudah kalian promosikan itu kurang memuaskan Sebetulnya bukan kalian aja ya, banyak sekali affiliate yang udah lama, bahkan yang baru juga itu mengalami hal yang sama Banyak faktornya sebetulnya, salah satunya itu dari produk yang belum kita pahami Ataupun kita salah mempromosikan produk Seharusnya yang harus kita promosikan itu adalah produk yang lagi ngetrend Untuk itu saya akan rekomendasikan 5 kategori produk yang bisa kalian coba untuk dipromosikan pas nanti bulan puasa Semoga aja ini berjodoh teman-teman ya Oke, yang pertama disini ada yang namanya itu kategori kecantikan Kenapa kategori kecantikan? Karena kategori kecantikan ini itu dari dulu itu emang dibutuhkan Apalagi ini targetnya itu perempuan teman-teman ya Nah kita akan coba untuk risetnya itu dari platform kalau data Nah ini adalah datanya Jadi pendapatannya itu 306 miliar dari 6.000 toko Nih bayangin teman-teman ya 316 miliar Nah apa aja nih yang akan kita bahas disini Yang pastinya ini untuk referensi aja Biar teman-teman itu tahu apa yang harus dipromosikan nantinya Biar nggak stuck aja gitu kan Oke lanjut Di bagian bawahnya ini untuk data grafiknya Seperti kalian lihat disini Plan pendapatan di awal itu agak sedikit nurun Tapi ketika mau memasuki bulan Ramadan Itu dia itu naik Nah ini ada peningkatan penjualan dan ini untuk kompetisi konten Yang ini saya belum tahu ya maksudnya itu apa Apakah kompetisi konten ini adalah ketika seller dan affiliate itu bertarung bikin konten Mana yang paling gede menghasilkan Itu saya belum tahu Kalau misalkan benar ya berarti seperti ini grafiknya teman-teman ya Terus yang ketiganya ada kompetisi e-commerce seperti ini Nah disini mungkin kalian udah lihat ya Dari trend pendapatannya aja ini tuh nggak langsung turun Kalau misalkan turun berarti disini kita nggak harus rekomendasikan produknya Artinya produk tersebut itu nggak bakal laku kedepannya teman-teman ya Besar kemungkinan itu seperti itu Tapi kalau misalkan kita lihat dari trendnya seperti ini Ya dan turunnya itu nggak terlalu signifikan Maka kita bisa promosikan Buat kalian yang akunnya itu kategori kecantikan Bingung produknya apa Nah disini ada 10 kategori produk Eh sorry ada 10 produk yang bisa kalian promosikan Dari yang pertama sampai yang ke 10 teman-teman ya Kalian bisa list nih disini Produk apa aja yang kalian butuhkan Dengan total pendapatannya itu 11 emang lah teman-teman ya Gede banget Nah bukan itu saja sebetulnya Kalau misalkan kita pilih ini nomor 1 ya Kita klik yang nomor 1 Disini kalian akan menemukan beberapa produk dan kontennya itu seperti apa Ya jadi disini kalian bisa cari referensinya Oke Nah ini kategori produknya Ataupun produknya bisa kalian list terlebih dahulu Terus di bagian bawahnya disini ada seller Kalau misalkan kalian sebagai seller Kita bisa kepoin nih ya Akun sellernya itu kayak gimana Strategi mempromosikan produknya Apakah dia fokus dengan affiliate-nya Fokus dengan Apa namanya Lab yang cukup lama Ataupun fokus dengan konsisten upload Nah sebetulnya ini kita bisa analisis juga Dan kita bisa ambil sebuah kesimpulan Dan kita bisa terapkan di akun kita Kalau sekiranya akun kita ini Apa namanya bagus Dan kalau misalkan teman-teman kuat Untuk bisa Menyaingi seller ini Gitu kan Cara bikin kontennya Ya silahkan dicoba teman-teman ya Seperti itu Dan disini Yang terakhir ada 10 Affiliator terbaik Ataupun top 10 Affiliator terbaik yang mempromosikan produk kecantikan Nah dari yang awal Sampai yang terakhir Bisa kalian Cek satu persatu Tujuannya untuk apa Pastinya untuk melihat konten Yang lagi trend Yang bisa FYP Itu kita bisa Coba ATM teman-teman Bukan ATP Ya Bisa kalian coba seperti itu Kalau misalkan sekiranya bagus Coba kalian Apa namanya Bikin kontennya Seperti apa bikin kontennya Kalau dari akun affiliate ini Misalkan ada Riptisernya 2 Terus bikin konten yang kan Kanjang kuningnya 1 Coba teman-teman itu balikin gitu kan Kanjang kuningnya 2 Liptisernya itu 1 Seperti itu Ya Itu untuk kategori yang pertama Terus yang kedua disini ada yang namanya itu Kategori pesen muslim Kenapa pesen muslim Udah jelas Kalau misalkan pesen muslim menjelang ramadhan Itu udah pasti memuncak Entah itu mukena Koko gitu kan Kurma Ya kurmasi makanan ya Terus peci teman-teman Nyasarum Kayak gitu Itu udah pasti memuncak Kenapa Karena alasannya Di akhir ramadhan nanti Itu ada yang namanya itu Sholat Idul Fitri Nah itu ya Puncaknya itu pesen muslim Bakalan meningkat Nah kita akan coba cek datanya Teman-teman ya Ini adalah pesen muslim Disini pendapatannya itu Sebetulnya lebih kecil Dibandingkan dengan pendapatan Kategori yang awal ya Dengan total tokonya itu 7 ribu Nah ini lebih tinggi nih Tokonya teman-teman ya Nah ini untuk trend pendapatannya Ini lurus banget ya Gak ada naik turunnya Bisa kalian lihat Standar di angka 30 miliaran lah Ya kurang lebih itu seperti itu Ini kompetisi kontennya Dan ini kompetisi e-commerce-nya Dan ini daftar produk Yang bisa kalian gunakan Ataupun bisa kalian listing Di akun kalian Kira-kiranya itu produk apa aja nih Yang pertama disini ada Mukana Jumbo Keduanya itu ada Email Dagamis Ketiganya ada Mukana Batik Rayon Ini sudah saya bahas Di video sebelumnya Dan sudah saya berdah juga Dan yang ketiganya ini adalah Apa namanya Dries Gamis Notasia Gitu kan Ini untuk beberapa produk 10 produk terbaik Teman-teman ya Terus gimana bang Cara bikin kontennya Tenang Karena disini kalian bisa Coba cari referensinya Dengan 2 opsi Yang pertama kalian bisa langsung Dari produknya Misalkan yang ini ya Kalian tinggal klik Terus kalian tinggal Apa namanya Lihat nih produk apa Contohnya itu yang Mukana Batik Seperti apa bikin kontennya Nah contohnya seperti ini Itu kalian bisa Apa namanya Cari teman-teman ya Mungkin nanti kita bedah ya Terus Yang keduanya kalian bisa Nyari referensinya itu Dari top 10 Affiliator Ataupun dari top 10 Sellernya Teman-teman tuh Ini untuk affiliatornya Nah kalian bisa cek juga ya Seperti apa mereka itu Bikin kontennya Oke kurang lebihnya itu Seperti itu ya Itu untuk kategori Yang kedua Teman-teman ya Nah selanjutnya Disini ada yang Kategori ketiga Kategori ketiga ini adalah Kategori teknologi Ataupun lebih tepatnya itu Elektronik Teman-teman ya Gak abdol Kalau misalkan Mau lebaran itu Gak punya HP baru Nah biasanya Ini adalah sebuah tradisi Sebagai masyarakat Kalau misalkan Mau pulang kampung Ataupun Kalau misalkan Apa namanya Kita kerja Dan pendapatan itu lebih Biasanya itu suka Beli HP baru Ketika bulan Ramadan Yang pertama Kita pasti dapat diskon Yang keduanya itu Kayaknya kurang Apa ya teman-teman Kurang bergaya aja Kalau misalkan gak punya HP Atau HPnya itu Bisa dikasih Sebagai sebuah Apa namanya THRan teman-teman Kurang lebih itu Seperti itu sih Dan itu udah banyak banget Nah disini kita akan Coba lihat teman-teman Kalau misalkan Kita bahasnya itu Tentang masalah Elektronik gitu kan Nah disini Pendapatannya itu 80M Ini agak sedikit kecil Tapi untuk jumlah tokonya Itu masih sedikit 2000-an teman-teman ya Ini pendapatan Ratatanya Dan ini adalah Apa namanya Penghasilannya Ini mungkin agak sedikit Turun ya Ya mungkin karena Kebutuhan Elektronik itu gak besar Dan gak banyak juga Peminatnya Seperti passion Dan kecantikan Ya seperti ini Untuk kompetisi kontennya Dan ini adalah Daptop produk Yang bisa kalian promosikan Dan saya sudah coba Sidi Sopi ya Ternyata hasilnya lumayan Seperti ini Itu udah lumayan teman-teman Ya meskipun Komisinya itu 10.000 Itu udah mulai jalan Teman-teman ya Untuk kontennya juga Udah banyak yang EPP Nah ini adalah Konten yang bisa kalian Coba ya Ini adalah produk Yang kayak semacam iPhone Teman-teman Kalau misalkan Kalian punya iPhone Di rumah Ataupun punya Teman Yang pakai HP iPhone Coba review sedikit deh Ya Biar bisa menjadi Sebuah konten Ya Nah ini untuk beberapa produknya Bisa kalian coba Untuk produk elektronik Mungkin harus Disepil ya Karena kan itu Lebih detail ya Maksudnya itu Kalau misalkan Produk elektronik itu Harus lebih jelas Biar lebih percaya Kalau cuman Semacam gambar doang Itu kayaknya Kurang Apa ya Kurang cocok lah Teman-teman ya Oke Jadi ini ya Untuk tokoh-tokohnya Bisa kalian cek juga Dan ini top 10 Affiliatornya Bisa kalian cek Seperti apa mereka Mempromosikan produknya Apakah menggunakan iklan Ataupun Push di Live streaming aja Oke Ya jadi seperti itu ya Itu untuk kategori yang ketiga Selanjutnya ada Kategori makanan Nah mungkin kalian Yang lagi fokus sekarang Untuk Apa namanya Ngebahas produk makanan Mungkin kebanyakannya Itu dibahas sering Teman-teman Ataupun ada tuh Ya yang pakai Apa ya Wadah ember gitu Saya lupa lagi namanya Nah kenapa kategori makanan Sama halnya seperti elektronik ya Nggak abdol Kalau misalkan Kita itu Nggak bawa THR Ya ke rumah Apalagi ini yang Apa namanya Merantau Teman-teman ya Nggak abdol Kalau misalkan kita Nggak bawa makanan ke rumah Entah itu kurma gitu kan Ataupun kismis Ataupun Apa namanya Kacang mide Itu kan Pastinya itu Banyak sekali dibeli Dan produk-produk itu Udah pasti bakalan laku Ketika bulan ramadhan Biasanya itu mengikuti Sunnah nabi juga Teman-teman ya Tapi ya Kebanyakan itu Buat THRan Nah kita akan coba cek ya Teman-teman Untuk produk makanan itu Seperti apa Ya disini Untuk produk makanan itu Seperti ini Ya ini untuk Total pendapatannya Ya Per selama satu minggu Ya untuk tokonya itu Dua ribuan Pendapatannya itu 59 liaran Nah ini untuk kategorinya ya Tuh Oke Ya maksudnya itu Untuk tren pendapatannya Nah ini untuk produknya Teman-teman Benerkan disini Yang lagi rame itu Kurma Ya dan sebetulnya Kurma itu banyak ya Ada kurma sukari Dan ada kurma ajwa Kalau nggak salah ya Nah tapi ini Kalau misalnya kita lihat itu Kurma sukari Teman-teman ya Pastinya itu banyak banget Yang beli kurma seperti ini Nah Buat kalian yang mungkin Mau mempromosikan produk makanan Lebih tepatnya sekarang Beli dulu barangnya Ya Mau itu kurma Ataupun kacang mide Dan kalian bisa review Untuk konten makanan itu Enak ya Maksudnya enak itu Bikin konten itu Nggak ribet Kita tinggal unboxing aja Kita tinggal buka Terus setelah itu Kita tinggal jelaskan aja Dan kita tinggal Kayak semacam ASMR Makanlah teman-teman Ya itu udah lebih Menjadi sebuah konten Yang menarik menurut saya Nah selanjutnya Disini ada silver queen Ya tapi disini Kenapa ada yang ini ya Nah disini juga ada ya Apa namanya Beberapa makanan Tapi kebanyakan itu Lebih ke kurma Bisa kalian coba start Sekarang ya Sebelum menuju bulan ramadhan Kalau misalkan Didesah ke bulan ramadhan itu Biasanya cepat habis Untuk kurma Ya seperti itu Oke next ya Selanjutnya disini Untuk beberapa tokonya itu Bisa kalian cek juga Ya seperti apa Mereka itu berjualannya Dan ini untuk Top 10 Affiliator Nah mungkin untuk Affiliator makanan itu Kurang besar ya Maksudnya kurang besar itu Kurang banyak dibandingkan Dengan passion Nah ini Langkah awal Langkah bagus Bagi teman-teman Yang mau fokus di makanan Coba deh ya Sekarang mumpung Masih ada peluangnya Langsung beli makanan Gitu kan Langsung live streaming Langsung bahas Ya biar nanti Algoritma itu paham Dengan akun teman-teman Kalau misalkan Pas nanti bulan puasa Baru pertama live Ya mungkin sulit Untuk bisa mengenali Biasanya itu jaraknya Satu bulan Ya agar akun kita itu Dikenali oleh algoritma Baik itu konten Ataupun live streaming Oke Ya itu ya Untuk apa namanya Kategori yang keempat Dan terakhir disini Ada yang namanya itu Kategori passion anak Oke Mungkin kalian udah paham Kenapa bisa Kategori passion anak Yang saya pilih Sebetulnya untuk Pendapatan lainnya itu Kecil ya 3,35 miliaran Dengan jumlah tokonya itu 39 ribu Dibandingkan dengan toko Yang pertama kita bahas Teman-teman Kenapa bisa passion anak Karena kalau misalkan Kalian lah Udah berkeluarga Gitu kan Terus pastinya Yang tidak hulukan itu Adalah anak Untuk membeli baju beduk Ya ataupun baju Kayak semacam lebaran Kayaknya gak abdul deh Sama kayak produk elektronik Kalau misalkan Anak itu gak dibeliin Baju lebaran Kayak gitu Nah makanya Itu dibeliin Teman-temannya Dan biasanya itu fungsinya Kalau misalkan kita Mau memudik teman-temannya Itu wajib banget Semuanya itu pakai Baju baru Itu udah tradisi sebetulnya Nah ini untuk trennya Ya tuh bisa dilihat Trennya itu lebih bagus Dibandingkan Kategori yang sudah kita bahas sebelumnya Ya 3 dan 4 Ini yang terakhir Udah bagus Peningkatannya teman-teman Dan ini kompetisi kontennya Ini di bagian kompetisi e-commerce-nya Nah ini adalah produknya Teman-teman ya Yang awal itu adalah kaos Seperti ini Dan ini adalah Apa namanya Setelan Bisa kalian coba juga Setelan anak Seperti ini Ini juga sama Jadi ini lebih terpatnya Itu ke produk Yang dimana produknya itu Cocok buat lembaran nanti Teman-teman ya Contohnya itu baju-baju Seperti ini Yang dijual itu Kayak semacam satu set Kayak gitu Teman-teman ya Dan ini untuk Daftar tokonya Dan ini untuk Afiliatnya ya Tuh Afiliatnya itu mungkin Kurang apa ya Kurang kenal lah Teman-teman ya Mungkin kalian kenal itu Kayak semacam Kok Cun gitu kan Ataupun kayak semacam Si Putri dan yang lainnya Nah kalau misalkan Di afiliat Baju anak Itu mungkin kalian kurang kenal Nah ini adalah peluang Juga buat teman-teman Yang mungkin sekarang Udah menyiapkan akunnya Untuk mempromosikan produk Pasin anak Bisa langsung dicoba aja Ya Nah untuk kontennya mungkin Insya Allah nanti kita akan Coba untuk pedah Dalam satu sesi ya Maksudnya itu dari Live streaming Teman-teman ya Oke Itu saja mungkin ya Nah jadi Itu ya Lima kategori yang bisa Saya rekomendasikan Dan lima kategori itu Saya yakin Bakalan laku keras Pas nanti bulan Ramadan Nah kuncinya adalah Kita konsisten Bikin konten Ataupun live streaming Dan coba deh Kalau misalkan teman-teman punya Modal itu Di posting Pakai iklan Seperti itu Teman-teman ya Dan kalau misalkan Kita gak konsisten Sama aja Itu bohong ya Kita udah beli barang Terus kita cuman Alah kadanya Untuk live Itu kan gak konsisten Durasinya juga sedikit Hasilnya itu gak bakal Bisa memuaskan Ya Jadi itu saja mungkin Di video kali ini Semoga video ini Bisa berguna dan bisa bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Dengan saya Adang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya